Intro Dalam seri ke-573 ini, didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati Yanwar sebagai Ratanja Eli Ermawadi sebagai Mesin Dan Asdi Suhastra Pembawa cerita Selamat menikmati Aduh, aduh sakit dan pinggang Jalaninnya sempoyongnya Poyok, poyok, ularo sakitku pinggang Jadi sembuh Minum, minum karong, super pill Aduh, rehmatik, kukung, ma Sakit pinggang Enco, rehmatik Minum karong, super pill Buang air kecil jadi lancar Dan sakit pinggang hilang Aduh, aduh sakit dan pinggang Jalaninnya sempoyong Jalaninnya sempoyongnya Enco, enco, ularo sakit pinggang Jadi sembuh Minum karong, super pill Karong, super pill Menghilangkan sakit pinggang Enco dan rehmatik Produksi Artois Pharma Baca aturan pakai Sang Ramapati merasa lega dan jempira Karena nampaknya Maisin berhasil mengopati penyakit Sang Prabu Malam itu dia berbincang-bincang Dengan istrinya di ruang pendopo Sang Ramapati bermaksud Mengambil Maisin menjadi istri Untuk sesaat lamanya Nyai Ramapati tidak dapat berkata apa-apa Dia terjenung Duduk bagaikan sebuah arjan Bagaimana Nyai? Aku ingin mendengar pendapatmu Tapi sebelumnya sudah kukatakan Hendaknya kau jangan salah paham Maaf, kakang Apakah rencanamu itu Tidak berlebihan? Apakah nanti justru kau Tidak menjadi bahan olok-olok Para pembesar kerajaan yang lain? Ingat, kakang Ramapati Nyai paricara itu siapa? Dia hanyalah seorang tabib Dia hanyalah seorang warga desa biasa Apakah kau tidak takut Pamormu justru akan menjadi suram? Tidak, Nyai Sama sekali tidak Aku dapat melihat bahwa perempuan yang bernama Nyai paricara itu Memancarkan cahaya keberuntungan yang tiada akan ada habisnya Kalau begitu Apakah aku tidak membawa keberuntungan, kakang Ramapati? Bukan begitu, Nyai Sudah kukatakan kau jangan salah paham Ini adalah persoalan pribadiku Ini adalah persoalan masa depan kita berdua Kalau aku dapat memperistri Nyai paricara Pengaruhnya bisa menjadi lebih bagus Kedudukanku bisa menjadi semakin kuat Ini yang paling penting, Nyai Sebenarnya Aku kurang setuju, kakang Tapi kalau memang hal itu sudah tidak bisa dicegah Ya, terserah Aku tinggal menurut saja apa keinginanmu Jangan begitu, Nyai Aku justru minta pertimbanganmu Aku minta pemikiran-pemikiranmu Coba pikir baik-baik Sekarang ini keadaanku sedang terpocok Aku sama sekali tidak mempunyai kesempatan Untuk mencari hubungan yang serasi dengan Gusti Prabu Hal itu karena nampaknya Gusti Prabu Tercewa setelah peristiwa penumpasan pemberontakan Gajah biru di KG Gunung Belira Karena itu, Nyai Aku harus memulihkan hubunganku dengan Gusti Prabu Sebab kalau tidak Cepat atau lambat kita akan tersingkir Atau paling tidak Aku akan sulit untuk memanjat tangga kehormatan yang lebih tinggi Dan sekarang ini aku mempunyai kesempatan yang sangat bagus Dengan mengawini Nyai Paricara Aku yakin hubunganku dengan Sang Prabu akan segera pulih kembali Dalam hal ini, aku benar-benar minta pengertianmu, Nyai Jangan berpikir yang bukan-bukan Bagaimanapun juga kau tetap istriku Kau adalah Nyai Ramapati Ya Kalau memang begitu keinginanmu Aku tidak akan menjadi penghalangmu Silahkan kakak Ramapati Aku rela Baik secara lahir ataupun pati Nyai Terima kasih Terima kasih atas pengertianmu yang sangat besar ini Sekarang coba tolong panggilkan Ratanja Aku akan bicara dengan anak itu Terima kasih atas pengertianmu Percamat Tabo Bebaik secara Terima kasih atas pengertianmu Terima kasih atas pengertianmu , aduk Duduklah Ratanja Duduk dengan baik Dan perhatikan apa yang akan kukatakan kepadamu ini Iya Gusti Ramapati Dimana kakak angkatmu nyai paricara Apakah Gusti bermaksud memanggilnya? Takkah hamba sekarang sedang berada di ruangan biliknya? Tidak, tidak usah sekarang Begini Ratanja Selama ini kau tinggal bersama aku di rumah ini Tentunya kau sudah tahu siapa aku Dan aku pun sudah tahu siapa dirimu Aku ingin bertanya sedikit Ratanja Apakah selama kau tinggal di rumahku Kau merasa kerasan? Kau merasa cukup senang dan bahagia? Ampun Gusti Ramapati Sepertinya hamba cukup merasa kerasan tinggal di rumah kediaman Gusti Di sini hamba tidak kekurangan apa-apa lagi Dan hamba merasa bersyukur Karena Gusti telah sudi mengangkat mertabat Dan derajat hamba dari kalangan bawah Menjadi warga istana Majapahit Tidak seharusnya kau merasa puas Ratanja Sebab sekarang ini aku ingin mengangkat derajatmu setingkat lagi lebih tinggi Apa maksud Gusti? Ratanja Coba kau jawab dengan terus terang Kau jawab dengan jujur apa yang ku tanyakan kepadamu ini Begini Ratanja Bagaimana kalau seandainya Bagaimana kalau misalnya Nyai paricara Kakak angkatmu itu ku ambil menjadi istri Ratanja terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan Sang Ramapati Dia tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan itu Untuk sesaat lamanya dia diam saja Sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai ruangan pendobor Bagaimana Ratanja? Apakah kau setuju? Ataukah sebaliknya kurang setuju? Ampun Gusti Ramapati Apakah hamba tidak salah dengar? Menurut pendapat hamba Sangatlah kurang pantas jika Gusti Ramapati Bermaksud memperisti kakak angkat hamba Mengapa kurang pantas? Apakah karena aku sudah tua begitu? Bukan Gusti Bukan soal itu Tapi Gusti adalah seorang pembesar kajaan Gusti mempunyai pengaruh yang sangat luas Sedangkan kakak hamba Hanya seorang warga desa biasa Apakah nanti tidak menjadi bahan perguncingan kalangan istana? Ampun Gusti Ini hanyalah pendapat hamba Soal itu aku sudah mempertimbangkannya masak-masak Ratanja Aku sudah menghitung untung ruginya Aku sudah meninjau dari segala segi Kukira tidak menjadi masalah Bahwa kakak angkatmu hanyalah seorang warga biasa Sebab apa? Sekalipun nyai paricara hanyalah seorang warga desa biasa Tapi dia mempunyai keahlian yang sangat langka Dan keahliannya itu pasti dapat menutupi segala kekurangannya Sekarang bagaimana Ratanja? Coba katakanlah terus dera Ampun Gusti Ramapati Kalau memang itu sudah menjadi kehendak Gusti Hamba tinggal menurut saja Hamba justru merasa sangat gembira dan lega Hamba merasa sangat bersyukur Karena Gusti berkenan memberi istiqa ke angkat hamba Terima kasih Ratanja Terima kasih atas persetujuanmu Sekarang coba tolong panggilkan nyai paricara kemari Aku ingin bicara empat mata dengannya Baik Gusti Aduh, aduh sakit sepinggat Jalannya sempoyongnya Aduh, aduh sakit sepinggat Aduh, aduh sakit sepinggat Sakit sepinggat Jadi sembuh Minum karo superfil Aduh, aduh sakit sepinggat Sakit sepinggat Minum karo superfil Buang air kecil jadi lancar Dan sakit sepinggat hilang Aduh, aduh sakit sepinggat Jalannya sempoyongnya Enco, enco seluruh Sakit pinggang jadi sembuh Minum karo superfil Karo superfil menghilangkan sakit pinggang Enco dan rematik Produksi Artois Pharma Baca aturan pakai Ada apa, Ratanja? Mengapa kau kelihatan gelisah? Adakah sesuatu yang telah mengganggu pikiranmu? Tidak Tidak, kakak Tidak nyebar bicara Kau jangan bergusta padaku, Ratanja Katakanlah yang sebenarnya Aku tidak apa-apa kok Gusti Ramapati Memanggirmu Nyaiparicara Sekarang Beliau menunggu di ruangan pendopo Gusti Ramapati memanggilku? Malam-malam begini? Iya Kau ditunggu di ruangan pendopo Gusti Ramapati ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting denganmu Soal apakah gerangan? Aku tidak tahu Gusti Ramapati tidak mengatakannya kepadaku Beliau hanya menyuruhku memanggirmu Baiklah Kau tunggu di sini, Ratanja Aku akan menemui beliau Mei Sin kemudian melangkah meninggalkan ruangan biliknya Ratanja masih kelihatan gelisah Dia sama sekali tidak dapat membayangkan Bagaimana sikap dan tanggapan Mei Sin Seandainya mendengar lamaran Sang Ramapati Sementara itu Mei Sin sekarang sudah tiba di ruangan pendopo Sang Ramapati tersenyum ramah Dan Mei Sin segera duduk di hadapannya Hehehehe Silahkan duduk, Nyai Paricara Terima kasih, Gusti Ramapati Ada apakah gerangan, Gusti? Mengapa Gusti memanggil hamba? Bagaimana, Nyai Paricara? Apakah kau sudah mengantuk? Sepertinya hari masih sore Kita bisa berbincang-bincang sebentar di tempat ini Ampun, Gusti Ramapati Sebenarnya, hamba ingin istirahat Tadi siang, hamba berjalan-jalan bersama Ratanja Melihat-lihat suasana kota Raja Majapahit Sebenarnya, hamba sudah sangat lelah Dan ingin istirahat Tapi, karena Gusti Ramapati memanggil hamba Baiklah, biarlah hamba menunda barang sebentar istirahat hamba Aku tidak membutuhkan waktu terlalu lama Bagaimana, Nyai Paricara? Apakah suasana di kota Raja Majapahit cukup berkesan di hatimu? Suasana di sini sangat ramai, Gusti Lain hanya dengan suasana di kampung hamba Pasuruan 1 Di sini hamba melihat pemandangan yang sama sekali jauh berbeda Orang-orangnya berpakaian serba bagus Rumah-rumahnya serba indah Dan jalan-jalan ramai, penuh dengan kereta-kereta kuda yang bagus Kalau melihat suasana di kota Raja Majapahit Sepertinya negeri kita ini sudah benar-benar makmur dan sejahtera Itu pemandangan khas di kota-kota besar, Nyai Paricara Ampun Kusti, sebenarnya ada keperluan apakah sehingga Kusti memanggil hamba? Begini Nyai Paricara Aku ingin tahu sesuatu mengenai diri pribadimu Ratanca menceritakan kepada aku bahwa sekarang ini kau hidup sendirian Maksudku, maksudku kau tidak mempunyai suami, apakah benar demikian? Benar, Kusti Ramapati Sekarang ini hamba memang telah menjadi seorang janda Kau masih cukup muda, Nyai Paricara Mengapa kau tidak mengambil suami lagi? Kau masih mempunyai kesempatan yang sangat leluasa untuk perumah tangga Maaf, Kusti Ramapati Maaf, beribu maaf Terus terang, hamba tidak bersedia bicara masalah ini Jangan salah paham, Nyai Paricara Aku tidak bermaksud mengungkit-ngungkit masalah lumu Aku justru mempunyai maksud yang baik Begini Ya, mungkin aku ini orang tua yang tidak tahu diri Tetapi setidak-tidaknya aku mempunyai watak yang cukup baik Karena aku suka berterus terang Nyai Paricara Kasian sekali kalau kau harus terus hidup menjanda Manusia ditakdirkan hidup berpasang-pasangan Karena itu tidak ada salahnya kalau kau segera menemukan pasanganmu yang sesungguhnya Eh, maaf, Nyai Sekali lagi ku katakan Aku tidak bermaksud mengungkit-ngungkit masa lalumu Aku justru bermaksud baik kepadamu Bagaimana, Nyai? Bagaimana kalau sekiranya kau tetap tinggal di rumahku ini? Maksudku 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 bagaimana kalau sekiranya aku mengambilmu menjadi istri? Mesin tersentak bagaikan disengat kalah jengking Dia sama sekali tidak menduga Bahwa Sang Ramaphati akan mengutarakan kata-kata seperti itu Dia tidak habis berpikir Dia menjadi gugup dan kebingungan Wajahnya pucat dan tubuhnya menjadi dingin gemetar Ah, ada apa, Nyai? Apakah ada kata-kataku yang telah menyingkung perasaanmu? Tidak, Gusti Ramaphati Apa yang telah Gusti kemukakan kepada hamba Sepertinya cukup wajar Sekarang bagaimana jawabanmu? Apakah kau bersedia menjadi istriku? Ampun, Gusti Apakah Gusti tidak tahu bahwa hamba ini hanyalah rakyat biasa? Hamba hanyalah seorang warga desa Yang tidak mempunyai martabat Ataupun derajatkan luhur Itu tidak menjadi soal Justru aku ingin membuat martabatmu dan derajatmu menjadi luhur Dengan menjadi istriku Bahkan derajat dan martabatmu akan terangkat ke tempat yang lebih layak Kau akan menjadi istri seorang pembesar kerajaan Kau tidak perlu lagi tinggal di desa Pasuruhan satu yang terpencil Kau akan segera masuk dalam kehidupan kalangan istana Majapahit Kau akan duduk sama rendah Dan berdiri sama tinggi Dengan warga istana Majapahit yang lain Bukankah maksudku ini cukup baik, Nyai? Sekarang bagaimana tanggapanmu? Bagaimana jawabanmu? Aku ingin mendengar secara jelas dan gamblang Ampun, Gusti Ramaphati Bukannya hamba menolak Lamaranku, Gusti Ramaphati Hamba anggap sebagai suatu berkah Ataupun suatu penghargaan yang sangat tinggi Tapi sekali lagi Hamba mohon ampun Hamba sudah memutuskan Untuk tidak berhenti menjadi seorang tabib Dan pada saat sekarang ini Hamba tidak ingin pekerjaan Ataupun tugas-tugas hamba Terganggu oleh kepentingan-kepentingan pribadi Itulah sebabnya Hamba sama sekali belum memikirkan untuk berumah tangga lagi Hamba ingin tetap sendirian, Gusti Dan Hamba tetap ingin tinggal di desa Pasuan 1 Hamba ingin lebih dekat hidup bersama rakyat jelata Bukan berarti Hamba mengesampingkan kepentingan masyarakat lain Tapi pada saat sekarang ini Tenaga ataupun kealian hamba Masih sangat diperlukan bagi kepentingan rakyat jelata Ku kira si kabu itu kurang bijaksananya Hamba tetap ingin berjuang di kalangan masyarakat bawah Hamba ingin menolong orang sebanyak-banyaknya Dan hamba sama sekali tidak mengharapkan pamrih apa-apa Hamba tidak peduli Apakah orang akan memberikan impalan atau tidak Sebab Hamba bekerja untuk kepentingan sesama hidup Hmm Kalau begitu sama artinya kau menolak lamaranku Oh ampun Kusti Ramapati Hamba tidak berani menolak lamaran Kusti Ramapati Tapi sepertinya Lamaran Kusti kurang pada tempatnya Masih banyak gadis-gadis lain Wanita-wanita lain yang lebih pantas menampingi Kusti dibanding hamba Kau jangan berusaha menghindari persoalan ini Nyai Paricara Aku minta ketegasanmu Apakah kau menolak lamaranku ini Ataukah menerimanya dengan tangan terbuka Sekali lagi hamba mohon ampun Kusti Hamba tetap tidak bisa menerima lamaran Kusti Coba pikir sekali lagi Atau pikir dua kali lagi Kau jangan bodoh Nyai Paricara Setiap wanita selalu mendampakkan kehidupan yang lebih baik Setiap perempuan pasti mengidam-idamkan menjadi isti bangsawan Ataupun pembesar kerajaan Dan sekarang kesempatan ini kuberikan hanya kepadamu Kau harus bisa menangkap kesempatan ini dengan sebaik-baiknya Coba kau pikir sekali lagi Atau dua kali lagi Aku tidak memaksamu untuk menjawabnya sekarang Kau boleh merenungkannya malam ini Dan besok pagi aku akan mendengar jawabannya secara tegas Nah selamat malam Nyai Paricara Aduh aduh sakit dan pinggang Jalannya sempoyongnya Poyok-poyok ku haro Sakitku pinggang Jadi sembuh Minum karosu perpil Aduh remati kuku kuma Sakit pinggang Enco remati Minum karosu perpil Buang air kecil jadi lancar Dan sakit pinggang hilang Aduh aduh sakit pinggang Jalannya sempoyongnya Enco enco pulau Sakit pinggang jadi sembuh Minum karosu perpil Karosu perpil Menghilangkan sakit pinggang Enco dan remati Produksi Artois Pharma Baca aturan pakai Putra Karimata Anda masih menyimak serial Sambuara radio Tutur Pilular Di 1033 Karimata Kebanggaan Madura Sambuara radio Sekeringat dinginnya Mengalir di lehernya Maisin melangkah Perlahan-lahan Meninggalkan ruangan pendopo Begitu sampai di ruangan Biliknya Dia segera merebahkan diri Di atas ranjang Berukiran indah Dia mendesah Perlahan Wajahnya berkerut Dan wajah itu Masih sedikit Kepucat-pucatan Oh Sang yang mudi Wasa Cobaan apalagi Yang kau berikan Kepada hambamu ini Aku sama sekali Tidak bisa mengerti Aku datang Kemajabahi Dengan tujuan Memubati penyakit Kusi berapun Tapi Mengapa Kusi Ramaphati Menghamparkan Persoalan yang sangat Tulis Aneh sekali Orang tua itu Rupanya tidak cukup Mempunyai harga diri Kasihan Nyairah mempati Dan Bagaimanapun juga Aku tidak akan Menerima lamarannya Aku belum menjadi Seorang wanita simpiti Tapi aku harus Memilih cara yang berbaik Untuk tetap Mempertahankan Pendirianku ini Silahkan duduk Nyai parikara Bagaimana tidurnu semalam Apakah kau cukup nyenyak Apakah kau tidur Bersama mimpi-mimpi Yang indah Hamba sangat lelah Kusi Hamba tidur Dengan nyenyak sekali Tanpa sepotong pun mimpi Bagus Syukurlah Kalau kau bisa Istirahat Dengan Nyaman Nah Nyai parikara Lihatlah Udara di luar Sangat terang Langit biru bersih Dan burung-burung Berterbangan Dari pohon Ke pohon Bukankah Sebuah Pemandangan Yang sangat Indah Nyai Mudah-mudahan Jawabanmu Kali ini pun Menjadi lebih Indah lagi Ampun Kusti Ramapati Ampun Kalau sekiranya Jawaban hamba Mengecewakan Hati Kusti Ramapati Tapi Memang begitulah Hamba sudah bertekad Untuk tidak merubah Pendirian hamba Hamba terpaksa Tidak dapat menerima Apa yang Kusti inginkan Hmm Apa sebenarnya Yang membuatmu Keberatannya Nyai parikara Aku heran Aku telah memberi Kesempatan Yang sebagus-sebagusnya Kepadamu Tapi mengapa Kau justru Menolaknya Apa sebabnya Nyai Kusti Ramapati Untuk saat sekarang ini Hamba memang tidak ingin Mengundang persoalan Ada lagi yang bisa Kita bicarakan Bukan Ampun Kusti Ramapati Sekali lagi Hamba mohon Ampun Kalau sekiranya Sikap dan tanggapan Hamba Telah mengecewakan Hati Kusti Sudahlah Tidak apa Aku bisa mengerti Terima kasih Kusti Terima kasih atas pengertian Kusti Terima kasih atas pengertian Mesin merasa sangat lega Karena nampaknya Sang Ramapati dapat memahami Persoalannya Terima kasih atas pengertian